Intro Ada dua keadaan yang kadang mengharuskan orang menjemur pakaian basahnya di dalam rumah. Pertama adalah tidak punya jemuran luar akibat terbatasnya lahan. Yang kedua adalah saat musim hujan. Di Indonesia, ketika masuk musim hujan seperti sekarang ini, kita akan terbiasa melihat hujan yang turun berhari-hari tanpa adanya sinar matahari. Hal seperti ini tentu merepotkan, terutama bagi orang Indonesia yang memang terbiasa menjemur pakaian dengan bantuan sinar matahari. Bila hujan turun terus-menerus, akhirnya kita terpaksa menjemur pakaian di dalam ruangan. Pertanyaannya, apakah hal ini baik bagi kesehatan manusia? Oh pernah? Pernah, tergantung situasi sih. Pernah. Gak tahu? Aku tahunya sih cuma kulitnya jadi gatel gitu, terus gak nyaman juga dipakainya, agak sedikit, kurang bagus, kurang bau gitu. Kalau bahaya secara langsung sih saya belum pernah tahu ya. Cuma yang saya perbuat itu untuk simpelnya aja bagaimana caranya supaya pakaian kering itu aja sih. Aduh, pengirsa ini kalau Anda lihat di tempat saya ya, melihat sudah gelap sekali langitnya. Sebentar lagi mau hujan sepertinya ya. Nah, tandanya saya harus siap-siap untuk angkat jemuran saya ini ke dalam ruangan kita pindahkan. Karena kalau tidak, bisa lama keringnya. Salah satu yang paling banyak dikeluhkan ketika musim penghujan itu adalah memang cucian atau jemuran kita tuh jadi lama sekali keringnya. Karena tidak ada sinar matahari terpaksa harus dimasukkan ke dalam ruangan agar tidak terkena hujan lagi dan basah lagi. Cuma pertanyaannya sekarang adalah, apakah pakaian yang dijemur di dalam ruangan ini keringnya akan sama jika dibantu dengan sinar matahari secara alamnya di luar ruangan? Apakah sama sehatnya juga? Itu yang jadi pertanyaan karena ada yang mengatakan bahwa pakaian yang dijemur di dalam ruangan itu selain baunya tidak sedap, tapi juga berbahaya untuk kesehatan kulit. Benarkah demikian? Langsung kita simak pembahasannya di studio. Ya itu dia tadi ya, ternyata ada yang suka jemur pakaian di dalam. Karena di hotel-hotel sekarang suka disediakan kan? Iya bener, di kamar mandi hotel tuh biasanya ada in case kita mau cuci sendiri lancang jemur gitu kan. Nah ini sebelumnya kita sudah kedatangan dokter Rita, spesialis paru selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dok? Baik, Alhamdulillah. Tadi gimana dok sebenarnya dok? Nanti kita akan ngobrol lanjut lagi, tapi ini ada fakta dan mitos yang pertama nih dok. Nah ini menjemur pakaian basah harus di ruangan terbuka, harus di ruangan terbuka. Itu fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta ya, harus di ruangan yang terbuka. Terbuka. Kenapa tuh dok? Pakaian kan basah, jadi kalau mau kering ya tentunya lebih cepat bila dijemurnya di ruangan terbuka. Di luar, dari ruangan ya. Kalau tertutup gimana dok? Kadang-kadang suka dikasih kipas angin atau AC gitu, yang penting kena angin dan kering itu gimana dok? Di angin-angginin deh biar kering gitu ya. Itu kalau di ruangan tertutup. Kalau kita bilang tadi sebaiknya ruangan terbuka. Tapi ketika keadaan terpaksa, misalnya tadi hujan, kalau ditaruh di luar kehujanan, ditaruh di ruang tertutup. Saratnya tadi harus ada ventilasi. Ada angin yang masuk, angin yang keluar, sehingga udara tidak berputar di dalam ruangan saja. Berarti kalau misalnya dikasih AC atau kipas angin justru malah bahaya ya dok? Karena kan biasanya ditutup. Iya betul, kalau AC nggak bisa. Kalau nggak ada ventilasi, kenapa emangnya dok? Kan pertama, itu kan bajunya basah. Kalau baju basah tentu meningkatkan kelembapan di dalam ruangan itu. Bahkan bisa sampai 30%. Artinya kalau kelembapan, memancing lah gitu yang lain. Ada jamur, ada tungau debu yang nggak hilang, yang ada di sekitar situ saja gitu. Jadi banyak sekali nanti akibatnya ketika menjemur di dalam ruangan tanpa ventilasi. Oke, ini berhubungan nih dengan tadi dok, kelembapan dan jamur nih dok. Ini katanya kalau misalnya menyimpan di ruangan tertutup ini memicu perkembangan jamur. Itu mitos atau fakta dok? Itu fakta. Fakta ya dok ya? Jadi itu bisa timbul jamur itu seperti apa sih dok maksudnya dok? Jamur kan senang dengan tempat yang lembab. Jadi kalau pakaian basah, nggak bisa kering karena nggak ada ventilasi, ya memicu timbulnya jamur. Jamurnya itu di mana dok? Bisa nempel di kulit atau di mana? Nah sekarang bisa tempel juga di dalam ruangan sekitar. Jadi yang jamur itu kalau misalnya ke kulit, kalau kita berkontak. Tapi kalau ada nempel di sekitarnya kita bisa terhirup masuk ke dalam saluran nafas. Jadi justru jamur yang lebih berat daripada sekedar panuan gitu kan itu jamur juga. Itu lebih berat lagi jamurnya. Jadi kalau jamur di dalam parun itu ada dok? Di dalam saluran nafas ada. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Ya tentu saja jemurnya dalam waktu yang lama. Nggak cuma sebentar habis itu pindahin keluar. Nggak. Dalam waktu yang lama ruangan itu lembab sehingga jamurnya akan lebih mudah hidup di tempat yang lembab. Nah jadi ini juga ada hubungannya juga. Jadi menjemur pakai yang di dalam itu bisa menyebabkan alergi. Itu fakta-tabitas itu dok? Fakta. Fakta ya dok? Fakta. Kaitannya juga dengan jamur. Karena pada orang-orang misalnya asma itu bisa memicu timbulnya serangan asma. Jamur itu juga begitu. Salah satu pemicunya. Jadi mesti berhati-hati nih kalau jemur di dalam ruangan. Kadang-kadang banyak yang juga tinggal di ganggang sempit gitu kan. Terus kemudian juga mereka tidak ada ruangan di depan gitu untuk menjemur. Makanya mereka jemur di dalam. Nah itu sangat berbahaya ternyata ya dok ya? Ya tentu ada trik-triknya sih ya sebenarnya kalau mau jemur di dalam ruangan. Usahakan tetap dapat angin atas sinar matahari. Contohnya kita misalnya punya tingkat dua deh di lantai atas. Itu bikin atap yang tembus matahari dan ada terbuka. Jadi sisi yang terbuka sehingga angin bisa masuk. Yang penting ada ventilasi. Iya ada ventilasi. Tetap nggak kehujanan tapi pakaiannya juga bisa kering dan tidak mengganggu kesehatan. Kalau itu caranya seperti itu. Pas banget. Tadi baru saja diberikan tips ya sama dokter ya. Kita juga punya tips nih. Tips menjemur pakaian ketika hujan. Di musim hujan. Ini dia. Savun-pakaian ketika hujan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini ada mitos atau fakta nih dok, ini katanya kalau misalnya menjemur pakaian di basah di dalam ruangan ini menyebabkan paru-paru basah dok. Kalau paru-paru basah itu kan istilah awam. Sebenarnya itu yang benar adalah penemoni. Jadi suatu peradangan di parenkim atau orang bilang daging paru deh gitu ya. Itu tentu dalam proses yang cukup lama. Jadi enggak baru hari ini hujan taruh dia jemuran, ntar dalam langsung kena paru-paru basah atau penemoni. Enggak, tetap perlu waktu. Berarti ini mitos ya dok ya? Sebenarnya fakta tapi tidak maksudnya gini, ada syarat-syaratnya tuh. Syarat dan keten berlaku artinya. Kira-kira berapa lama nih biar masyarakat bisa hati-hati dok misalnya terpaksa gitu? Kalau misalnya berapa lama tentu penyakit infeksi kan tergantung daya tahan tubuh si pasiennya, tergantung lingkungannya, tergantung juga mikrobanya sebagai penyebab dari penemoni. Kalau misalnya hanya sekedar lingkungan tidak ada kumarnya atau bakterinya ya enggak menyebabkan penemoni. Tapi itu faktor resiko. Nah sekarang kalau terpaksa harus jemur dalam ruangan tadi, ventilasi terbuka. Harus ada anginnya. Kalau enggak ada misalnya, ventilasi kan rumah saya sudah tertutup, pasang blower. Jadi di dalam udara dalam ruangan itu bisa terbuang keluar. Jadi berganti. Jadi intinya adalah kita harus ada udara yang berganti dan bertukar ya. Jangan kadang-kadang supaya ah ini biarin, kan takut nanti pintu dibuka diambil orang lagi masuk dok. Iya, iya. Tetap risiknya ventilasi, betul. Iya, ada ventilasi. Terima kasih banyak dok. Iya, sama-sama. Luar biasa sekali. Nah kita punya tayangan nih sesaat lagi tentang alat-alat kedokteran yang terhebat sepanjang masa. Coba kita lihat tayangannya berikut ini. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, alat medis merupakan sarana pendukung pelayanan perawatan dan pengobatan yang bisa membantu para tenaga medis menyelamatkan nyawa manusia. Berkat perkembangan teknologi kedokteran dan kesehatan yang pesat, alat medis sudah semakin canggih. Tapi tahukah Anda kalau ada beberapa alat medis yang tercatat dalam sejarah sebagai pionir yang akhirnya mampu mengubah wajah dunia kedokteran secara radikal? Nah berikut ini adalah beberapa penemuan alat medis terhebat yang telah dirangkum tim Ayo Hidup Sehat. Alat pertama adalah CT Scan, CAT Scan atau CT Scanner. Merupakan alat pemeriksaan medis yang menggunakan teknologi SinerX dan komputer sekaligus. CT Scan dikembangkan oleh Godfrey Hansfield. Uji coba mesin CT Scan digunakan pertama kali pada tahun 1971 kepada pasien penderita kista serebral di rumah sakit Atkinson Morley di Wimbledon, Inggris. Penggunaan CT Scan tersebut dilakukan di bawah pengawasan Dr. James Ambrose. CT Scan sendiri tercatat secara resmi ditemukan pada tahun 1972 oleh Godfrey Hansfield dan Alan Cormack setelah melewati 4 tahun masa penyempurnaan sejak prototipe pertamanya dibuat di tahun 1968. Penemuan CT Scan dianggap sebagai tonggak sejarah dalam metode diagnosa visual di dunia kedokteran. Alat selanjutnya adalah katheter. Alat ini berbentuk seperti pipa panjang yang ramping, fleksibel karena terbuat dari bahan yang lentur. Benjamin Franklin adalah penemu katheter fleksibel pertama di dunia pada tahun 1752. Benjamin menggunakan katheter tersebut ketika saudaranya John menderita penyakit kencing batu. Seiring dengan kemajuan zaman, Wells de Bliner bersama seorang urinologis berkebangsaan Skotlandia, Norman Gibbon, bekerja sama dalam menciptakan katheter standar pertama dalam dunia medis. Katheter tersebut dinamakan Gibbon Wells Katheter. The Wells Katheter berguna untuk menguras kandung kemih tanpa infeksi setelah prosedur prostatektomi. Berikutnya ada plaster. Plaster ialah perban kecil yang digunakan untuk luka yang tidak begitu serius seperti luka gores atau terbentur. Plaster ditemukan oleh Earl Dickson pada tahun 1920. Plaster yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Barulah pada tahun 1924, sebuah perusahaan alat kesehatan dan farmasi asal Amerika memperkenalkan mesin pembuat plaster pertama. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan plaster diproduksi dan dikirim ke luar negeri untuk membantu perawatan para korban perang. Nah, pemirsa, meski terlihat sederhana, dunia kedokteran pastinya akan sangat kesulitan seandainya plaster tidak pernah ditemukan. Alat yang juga tidak kalah penting dalam dunia medis adalah stetoskop. Alat ini pertama kali ditemukan di Perancis pada tahun 1816 oleh Rene Lanek. Rene membuat stetoskop karena sebagai seorang dokter, ia merasa tidak nyaman ketika harus menempatkan telinganya di dada pasien wanita. Kala melakukan pemberiksaan kesehatan. Pada awalnya, stetoskop hasil buatan Rene berbentuk seperti gulungan kertas. Stetoskop akhirnya berevolusi ke bentuk modern pada tahun 1960 ketika seorang profesor dari Harvard Medical School, David Liedman, menciptakan jenis stetoskop baru yang lebih ringan. Fitur kedap suara dari stetoskop sendiri baru dipatenkan pada tahun 1999 oleh Richard Deslaurie. Stetoskop peredam kebisingan eksternal pertama tersebut diberi nama DRG Purton. Nah, pemirsa hidup sehat? Itulah tadi beberapa alat medis yang mampu merevolusi dunia kedokteran ke era yang lebih modern. Wow, gak nyangkanya ternyata ya alat-alat medis itu diciptakannya memang sangat diperlukan sekali ya. Memang udah canggih-canggih sekarang. Bener banget. Dan udah lumayan tua-tua juga ya. Udah dari zaman bahala banget. Zaman bahala banget ya. Nah, ini gak terasa nih. Kak Bukti, kita udah hampir 60 menit nih menemani Anda. Dan sudah waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus. Ayah Hidup Sehat siap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Baru. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton